Pendekar sadis, Jilip 29. Tian Xin, engkau seminggu kembali Tian Ling berkata dengan girang sambil memegang lengan pemuda itu. Dan engkau pun ikut bertanggung jawab, Tian Ling. Karena itu engkau pun berjasa dan engkau boleh minta upah sepuasnya dari pemuda ini, hahaha. Nah, keluarkanlah kitab itu, Tian Xin. Tian Xin segera mengeluarkan kitab peninggalan ayahnya itu, kitab pelajaran ilmu silat Lo Te Xin Kun dan menyerahkannya kepada si Tian Ong sambil berkata, Lo Ciampual, kitab ini adalah tulisan ayah sendiri dan merupakan kitab pusaka bagiku maka aku hanya bisa meminjamkannya kepadamu selama 3 bulan saja. Setelah lewat 3 bulan, harap Lo Ciampual mengembalikannya kepadaku. Hahaha, tentu saja. Tidak ada ilmu yang membutuhkan waktu demikian lamanya untuk ku pelajari katanya sambil membuka-buka kitab itu. Tian Xin memungut pedangnya dari atas tanah dan menyerungkannya kembali, lantas mengebut-ngebutkan pakaiannya yang kotor, dibantu oleh Tian Ling. Apakah selama Su Hu mempelajari kitabnya itu dia boleh tinggal bersamaku? Tian Ling bertanya. Gurunya tertawa. Tentu saja. Kini dia menjadi tamu kita dan engkau boleh melayaninya sepuasmu. Hahaha setelah berkata demikian, sekali melompat kakek itu lenyap di balik pohon-pohon. Untung engkau selamat, Tian Xin, Tian Ling berkata sambil merangkulnya. Tian Xin balas merangkul dan menghela napas panjang. Karena bantuanmu, Tian Ling. Engkau telah menolongku sehingga aku berhutang budi kepadamu, entah bagaimana aku dapat membalasmu. Ih, masa kau tidak tahu bagaimana harus membalasnya? Asal engkau selalu bersikap manis dan mencintaku, biar harus berkorban nyawa untukmu pun aku rela, kekasihku. Demikianlah, dengan melalui Tian Ling akhirnya Tian Xin berhasil berhadapan dengan si Tian Ong bahkan sudah berhasil menguji kepandaian datuk itu. Dia pun tahu bahwa kalau datuk itu tidak menggunakan sihir, dia akan mampu melawan dan menandinginya, bahkan mengalahkannya. Hanya ilmu sihir datuk itulah yang sangat berbahaya dan tidak dapat dilawannya, maka jalan satu-satunya untuk dapat mengalahkan datuk dari barat ini hanyalah menghadapi dan mengalahkan sihirnya. Semenjak hari itu, Tian Xin diajak pulang ke Sining oleh Tian Ling. Gadis ini tinggal di Sining, di mana terdapat sebuah rumah besar milik si Tian Ong, tempat di mana kakek itu tinggal bersama selir-selirnya. Dan di sisi rumah besar itu terdapat pavilim-pavilim kecil di mana tinggal soh Tian Ling di bangunan kecil sebelah kanan sedangkan Chi Yang Dusik tinggal di bangunan sebelah kiri. Masih ada lagi beberapa orang murid si Tian Ong yang tinggal di bangunan sebelah belakang dan mereka itu menjadi murid merangkap pelayan-pelayan yang mengurus rumah gedung guru mereka. Chi Yang Dusik, murid kepala yang sudah lama jatuh cinta terhadap Tian Ling, tentu saja merasa sangat mendongkol, cemburu dan panas hatinya ketika melihat betapa pemuda putra pangeran itu menjadi tamu dan tinggal bersama dengan semuanya itu. Akan tetapi dia tidak dapat berbuat sesuatu karena hal itu telah disetujui oleh gurunya. Soh Tian Ling semakin tergila-gila terhadap Tian Xin. Selama petualangannya dengan kaum pria, yaitu semenjak darah itu dipaksa menyerahkan dirinya kepada gurunya, dan kemudian, dengan watak yang terbentuk oleh pendidikan gurunya dia menjadi tidak peduli akan urusan susila dan mendekati pria mana saja yang dikehendakinya, baru sekali ini dia benar-benar jatuh cinta, bukan cinta nafsu wirahi belaka, melainkan sungguh-sungguh jatuh cinta kepada Tian Xin dan timbul keinginan hatinya untuk selamanya tidak akan berpisah lagi dari pemuda itu. Oleh karena inilah maka semua permintaan Tian Xin dilaksanakannya dengan hati penuh kerelaan dan kesetiaan. Juga, ketika Tian Xin bertanya bagaimana dia bisa menghadapi ilmu sihir dari si Tian Ong dapat menghliang itu, Tian Ling lalu berusaha sedapatnya untuk memecahkan rahasia gurunya. Dia sendiri memang sudah pernah mempelajari ilmu sihir dari gurunya. Akan tetapi ilmu sihirnya itu hanya terbatas pada mempengaruhi pikiran orang saja. Dengan ilmu sihirnya ini, Tian Ling dapat menundukkan laki-laki yang berani menolaknya, dan membuat lelaki itu bertekuk lutut dan jatuh cinta padanya. Akan tetapi ilmu sihir untuk mempengaruhi pikiran orang lain ini pasti akan terbentur batu pada waktu berhadapan dengan orang yang kuat batinnya. Buktinya, semua ilmu sihir dari si Tian Ong yang bersifat untuk mempengaruhi pikiran orang lain dan bisa membalikan pandangan atau pendengaran orang lain melalui pikiran, dapat dibuyarkan oleh Tian Xin melalui pengerahan hikangnya. Akan tetapi, ilmu sihir yang membuat dirinya lenyap dari pandang macelawan itu berbeda lagi dan Tian Ling sendiri belum pernah mempelajarinya. Menurut suhunya, ilmu itu tidak mudah dimiliki orang, melainkan baru dapat dimiliki melalui pertapaan bertahun-tahun dan melalui pantangan-pantangan yang sangat berat. Ilmu itu termasuk ilmu hitam yang dekat dengan kekuatan-kekuatan gepalam halus atau dengan lain kata-kata ilmu bantuan roh atau setan. Ketika Tian Xin minta kepadanya agar gadis itu suka memberitahu kepadanya tentang rahasia ilmu menghilang dari si Tian Ong itu, pada mulanya Tian Ling menjadi bingung sekali. Kekasihku, sungguh mati aku sendiri belum pernah mempelajari ilmu itu. Ilmu itu terlalu jahat dan terlalu sulit dan kira memperoleh ilmu itu amat mengerikan, diantaranya bahkan harus tidur satu peti dengan mayat. Mana aku berani mempelajarinya? Maka aku tidak tahu bagaimana caranya melawan ilmu itu. Tian Xin kecewa sekali dan dengan sikap marah dan menjawab, Tian Ling, kalau benar engkau cinta padaku, engkau harus dapat memecahkan rahasia ilmu itu. Aku penasaran sudah dikalahkan suhumu hanya karena ilmu itu, maka aku harus dapat menghadapi dan menandinginya. Apabila engkau tidak dapat memecahkan rahasia ilmu itu kepadaku, apa artinya aku dekat denganmu? Karena takut kehilangan cinta pemuda itu, Tian Ling minta waktu tiga hari dan pergilah gadis ini menemui gurunya. Dengan segala kepandainya merayu, Tian Ling mendekati gurunya. Mula-mula si Tian Ong mentertawakannya. Hehehe, apa artinya ini, muridku yang manis? Bukankah engkau mempunyai putra pangeran itu untuk bersenang-senang? Mengapa tiba-tiba engkau mendekati aku si tua bangka? Tian Ling cepat merangkul leher kakek itu. Air, jangan berkata begitu, suhu. Bukankah sebelum aku berdekatan dengan pria manapun juga, suhu yang merupakan pria pertama di dalam hidupku? Suhu merupakan suhuku, orang tuaku, juga cinta pertamaku. Terlalu lama dengan pemuda itu membuat aku bosan, dan kini aku sudah rindu sekali kepadamu, suhu. Dengan sangat pandainya, gadis yang muda ini akhirnya membuat datuk itu menyerah ke dalam gelora nafsu yang membuatnya menjadi buta, tidak dapat memberdakan lagi mana yang sungguh-sungguh dan mana yang palsu. Lantas dengan sangat cerdiknya, sesudah merayu gurunya selama dua hari, membuat gurunya mabuk karena di dalam hati kecilnya memang datuk ini sangat sayang kepada Tian Ling, gadis ini baru membawa urusan ilmu menghilang itu dalam percakapan. Aku melihat ilmu menghilang dari suhu itu amat berguna dan hebat. Ahaha, kalau saja aku dapat memiliki ilmu itu, betapa senangnya, kata Tian Ling ketika mereka sedang rebah berdampingan di atas pembaringan dan Tian Ling membelai-belai rambut suhunya yang panjang dan sudah bercampur uban itu. Hehehe, bukankah telah pernah kukatakan bahwa untuk mempelajarinya amat sulit dan juga memakan waktu lama? Untuk apa ilmu itu bagimu? Ilmu yang kuajarkan padamu sudah cukup. Akan tetapi, melihat betapa suhu baru dapat menundukkan putra pangeran itu sesudah menghilang, terasa olahku betapa pentingnya menguasai ilmu itu. Ahaha, siapa bilang bahwa hanya dengan ilmu itu saja aku baru dapat mengalahkan dia? Hanya karena dia memiliki peninggalan ilmu dari ayahnya, ilmu jungkir balik bernama Hote Sin Kun itu sajalah yang membuat dia lihai. Akan tetapi ilmu Hote Sin Kun sudah mulai dapat ku kuasai, maka tanpa ilmu menghilang sekalipun sekarang dengan mudah ya akan dapat ku tundukkan. Tapi, tapi aku ingin sekali mempunyai ilmu menghilang itu, suhu. Untuk apa? Bayangkan saja alangkah senangnya. Dengan ilmu itu aku akan dapat memasuki rumah orang tanpa diketahui, dan memasuki kamar-kamar para pengantin baru lalu menyaksikan pemandangan yang amat bagus tanpa diketahui orang. Kata-kata gadis ini bagi orang biasa tentu akan dianggap cabul dan menunjukkan betapa hati gadis itu penuh dengan kecabulan. Akan tetapi tidak demikian anggapan orang-orang di golongan sesat itu. Kakek itu tertawa bergelak, merasa senang sekali. Hahaha, sungguh jalan pikiranmu sama benar dengan jalan pikiranku. Dulu, pada saat aku baru saja berhasil memiliki ilmu itu, aku pun suka sekali memasuki kamar pengantin baru dan menikmati pemandangan dari apa yang mereka lakukan, dan kalau aku tertarik, aku lalu menggantikan si pengantin pria setelah membuat dia tidak berdaya. Hahaha, engkau memang cocok dan berjodoh menjadi muridku. Akan tetapi, sungguh tidak mudah mempelajari ilmu itu. Mana mungkin engkau sanggup bertahan untuk bertapa selama tiga tahun, menjauhi segala kesenangan, menjauhi pria? Suhu, apabila aku tidak dapat mempelajari, setidaknya aku harus bisa menghadapi ilmu itu. Bagaimana kalau aku bertemu lawan yang memiliki ilmu menghliang seperti itu? Ihaha, betapa mengerikan bila dipikir. Coba bayangkan, andai kata sekarang ini ada musuh yang memiliki ilmu itu berada di dalam kamar ini dan melihat apa yang kita lakukan. Gadis itu bergidik. Gurunya merangkulnya sambil tertawa. Andai kata begitu, habis mengapa? Paling-paling orang itu akan iri hati dan ingin, Hahaha. Dan tidak mungkin ada orang yang mampu menggunakan ilmu itu tanpa dapat kulihat. Jangankan khawatir, Tian Ling. Tentu saja, ketika bersama Suhu, aku tidak akan takut, akan tetapi aku tidak akan terus-menerus berada di dekat Suhu. Bagaimana jika aku sedang merantau sendirian kemudian berjumpa dengan orang yang mempunyai ilmu menghilang atau ilmu hitam lain lagi yang lihai? Akhirnya, sesudah mempergunakan segala macam bujuk rayu melalui kata-kata dan juga melalui tubuhnya yang muda, berhasil juga Tian Ling mendapat rahasia itu dari gurunya. Dengan hati girang dia berpisah dari suhunya dan segera menemui Tian Xin yang telah menanti-nantinya dengan hati mulai kesal dan curiga. Karena dia memperoleh rahasia ilmu itu dengan mengorbankan perasaannya dan secara tidak mudah, maka Tian Ling juga menjual mahal. Dia membuat Tian Xin melayaninya dan menyenangkan hati menurut kehendaknya lebih dulu sebelum dia membuka rahasia itu. Dan ternyata rahasia itu tidaklah begitu sukar. Kalau engkau menghadapi ilmu menghilang atau ilmu hitam lainnya yang semacam, kau ambillah tanah kemudian sebarkan atau sambitkan tanah itu ke arah suara. Kalau terkena tanah, tentu ilmu itu akan buyar dan orangnya akan nampak lagi. Bukan main girangnya hati Tian Xin. Akan tetapi, dia tidak memperlihatkannya kepada Tian Ling, dan dengan sabar dia menanti hingga lewat tiga bulan. Dia hendak membiarkan si Tian Ong, seperti juga Pak San Kui, tersesat dalam mempelajari Hok Te Xin Kun dan kitab tulisan ayahnya yang sengaja membuat kitab dengan rahasia-rahasia yang hanya diketahuinya sendiri. Orang yang mempelajari kitab-kitab itu tanpa mengenal rahasianya dan melatih diri berdasarkan petunjuk-petunjuk di dalam kitab itu, bukan memperoleh ilmu yang hebat melainkan malah merusak dirinya sendiri. Sesudah lewat tiga bulan, dia menemui si Tian Ong, diantarkan oleh Tian Ling. Setelah menjura dengan hormat, Tian Xin berkata, Loh Cian Pua, waktu tiga bulan telah lewat dan kuharap Loh Cian Pua suka mengembalikan kitab itu kepadaku. Kakek itu tertawa. Hahaha, kitabmu memang amat hebat. Akan tetapi, apakah hengkau sudah bosan berada di sini? Bosan dengan muridku yang manis ini? Tian Ling, mengapa engkau memperbolahkan dia hendak pergi? Apakah hengkau juga sudah bosan? Suhu, aku hendak pergi merantau bersama dia jawab muridnya. Hahaha, Ceng Tian Xin. Aku sudah mempelajari kitab-kitabmu, akan tetapi aku belum pernah mempraktekannya. Oleh karena itu, untuk membuktikan bahwa yang kupelajari itu bukan barang palsu, marilah kita berlatih sebentar dengan ilmu itu. Tian Xin mengerutkan alisnya. Tak disangkanya kakek ini demikian cerdik. Akan tetapi, dengan tenang dia menjawab, bagaimana jika aku tidak mau melayanimu, Loh Cian Pua? Hem, kalau engkau tidak mau melayaniku pun akanku paksa. Engkau harus mau, dan sebelum kita bertanding lagi, jangan harap engkau akan dapat mengambil kembali kitab-kitabmu. Maksud Loh Cian Pua, kitab-kitabku itu akan dijadikan semacam taruhan? Bagaimana kalau aku menang? Hahaha, kau menang pertanyaan ini kedengaran lucu sekali oleh Datuk itu. Sebelum dia mempelajari kitab-kitab milik pemuda itu, Tian Xin sudah dapat dikalahkannya, mana mungkin sekarang dapat menang? Apabila kau menang, maka tentu saja engkau boleh membawa kitab-kitabmu dan juga engkau boleh membawa pergi Tian Ling. Dan kalau aku kalah Tian Xin bertanya, jika kau kalah, engkau tidak boleh pergi lagi, harus mau menjadi pembantuku, hahaha. Senang punya murid putera mendiang Cheng Hon Hou. Ucapan itu terdengar sebagai hinaan terhadap mendiang ayahnya, maka muka Tian Xin berubah merah. Loh Cian Pua, karena pertandingan antara kita dulu terjadi di tempat sunyi itu, maka sekarang aku menantang Loh Cian Pua untuk melakukan pertandingan di tempat itu lagi. Tentu saja kalau Loh Cian Pua berani. Dan aku akan menanti di sana sekarang juga. Sesudah berkata demikian, Tian Xin berlari keluar dari tempat itu untuk pergi ke tengah hutan, di padang rumput yang indah dan sunyi itu. Cian Ling segera mengejarnya sambil memanggil-manggil namanya. Sesudah kedua orang muda itu pergi, si Tian Ong mengerutkan alisnya. Tidak senang hatinya menerima tantangan pemuda itu. Dan hatinya lebih tak senang lagi ketika melihat betapa muridnya itu agaknya benar-benar jatuh cinta kepada Tian Xin. Tidak mengapa baginya apabila muridnya itu sekali waktu bermain cinta dengan pria-pria lain. Akan tetapi dia pun tak ingin kehilangan Cian Ling untuk selamanya karena selain dia sangat sayang kepada muridnya yang kadang-kadang juga menjadi kekasihnya itu, juga Tian Ling merupakan seorang pembantu yang sangat boleh diandalkan, bahkan lebih liai daripada murid kepala di situ, yaitu Chiang Gusik. Gusik tiba-tiba kakek itu berseru nyaring. Muridnya yang setia itu segera berlari masuk dan menjatuhkan diri berlutut di depan kaki gurunya. Teocu berada di sini, Suhu. Gusik, tahukah kau bahwa putra pangeran itu menantangku dan kalau menang dia akan membawa kembali kitab-kitabnya dan juga Sumoimu akan ikut pergi bersamanya? Pria muda berwajah pucat itu menghela nafas panjang. Suhu, Sumoi masih terlalu muda sehingga dia sangat lemah dan mudah sekali dihanyutkan oleh perasaannya. Harap Suhu suka memaafkannya. Ha, engkau selalu membela Sumoimu. Memang Teocu sangat mencintanya dan Teocu lebih menghargai Sumoi daripada nyawa Teocu sendiri. Bukankah itu juga suatu kebodohan? Memang, tapi Teocu tidak berdaya. Sudahlah, memang murid-muridku semua lemah. Sekarang, kumpulkan semua Sutemu, juga cepat undang para tokoh silat di kota ini dan sekitarnya untuk datang ke hutan dekat Telaga, berkumpul di padang rumput tengah. Pertandingan sekali ini harus disaksikan oleh banyak orang agar mereka semua melihat bahwa putra pangeran Cheng Hon Hou yang terkenal itu dapat kutundukan. Dan dia telah berjanji kalau kalah maka dia akan menjadi pembantuku. Chiang Dusik mengerutkan alisnya. Kalau jadi pembantu, berarti pemuda itu akan terus berada di situ, dan ini berarti bahwa dia akan kehilangan semuanya. Suhu, kalau dia kalah, bukankah sebaiknya kalau dia dibinasakan saja? Ingat, Suhu, jika memelihara macan amatlah berbahaya. Masih kecil dan lemah memang menyenangkan, akan tetapi kalau kelak sudah besar dan kuat, bisa berbahaya bagi yang memeliharanya. Hahaha, aku mengerti maksudmu. Kita lihat saja bagaimana baiknya nanti. Bagiku, dia dibunuh atau tidak bukan soal lagi. Yang penting sekarang ini, mengalahkan dia di depan banyak orang. Baik, Suhu. Teo Chu akan mengumpulkan kawan-kawan, dan pemuda bermuka pucat itu lalu pergi dengan cepat untuk melaksanakan perintah gurunya. Sementara itu, Tian Xin sudah siap berada di padang rumput di tengah hutan, di mana untuk pertama kalinya dia bertemu dan bertanding dengan si Tian Ong dan dikalahkan kakek itu dengan ilmu sihirnya. Tian Ling menyusulnya dan setelah tiba di tempat itu, dia berkata dengan suara khawatir. Tian Xin, engkau terlalu ceroboh. Kenapa engkau tidak mau berunding dulu denganku? Engkau menantang Suhu dan membuat Suhu marah. Berbahaya sekali, apalagi sesudah Suhu mempelajari kitab-kitabmu, berarti dia sudah mengenal ilmu-ilmumu yang paling kau andalkan. Tian Xin tersenyum tenang. Lebih baik engkau mengkhawatirkan Suhu-mu, Tian Ling. Sekali ini, dia tidak akan dapat menangkan aku. Tapi, sungguh amat sulit untuk menangkan Suhu, dan kalau kau kalah, sekali ini belum tentu aku akan dapat menolongmu. Kalau sampai aku kalah dan dia membunuhku, aku tidak akan penasaran lagi, Tian Ling. Engkau sudah cukup banyak membantuku. Dan kalau engkau menang, aku akan meninggalkan tempal ini. Dan engkau akan mengajak aku, bukan? Tian Xin menggeleng kepalanya. Aku akan pergi sendiri, Tian Ling. Persahabatan kita sampai di sini saja. Kelak mungkin sekali kita akan bertemu lagi. Tetapi, aku, aku tidak mau berpisah darimu, Tian Xin. Ah, aku akan merana, aku akan merindukanmu, aku cinta padamu. Tian Xin menggeleng kepalanya dan tersenyum. Tian Ling, ingatlah bahwa hubungan di antara kita hanya sebagai sahabat, sama sekali tidak pernah ada janji cinta di antara kita dan tidak ada janji bahwa hubungan antara kita ini akan berkelanjutan. Aku mempunyai banyak tugas yang belum ku selesaikan, aku harus pergi, sendirian saja. Wajah Tian Ling berubah agak pucat. Aku, aku akan merasa kehilangan, hampir dia menangis. Sejak kecil dadis ini hidup di kalangan golongan sesat dan belum pernah dia merasa jatuh cinta kepada seorang pria. Hubungannya dengan para pria sebelum dia bertemu dengan Tian Xin hanyalah hubungan jasmani yang tidak pernah menyentuh hatinya. Akan tetapi, hubungannya dengan Tian Xin ini berbeda sama sekali. Bukan hanya hubungan jasmani yang mencari kepuasan belaka, melainkan lebih mendalam, yang membuat dia ingin selalu berdekatan dengan pemuda itu. Tian Xin tersenyum ramah padanya. Bagaimanapun juga, gadis ini sudah berjasa besar kepadanya. Memberinya kenikmatan dan mengajarnya tentang kemesraan, bahkan telah menyelamatkan nyawanya ketika dia terancam maut di tangan si Tian Ong, kemudian bahkan membantunya menemukan kunci kelemahan ilmu sihir kakek itu. Bagaimanapun juga, dia akan selalu menganggap gadis itu sebagai seorang sahabat yang baik, seorang penolong. Akan tetapi tidak mungkin dia menerima gadis ini sebagai seorang kekasih yang selamanya akan mendampinginya. Permainan cinta itu, bagaimanapun juga, akan membosankan. Tak ada pertemuan tanpa berakhir dengan perpisahan, Tian Ling. Jalan hidup kita saling bersilang, akan tetapi kelab kita tentu akan dapat saling bertemu kembali. Aku akan pergi meninggalkan tempat ini, melanjutkan perjalanan seorang diri saja, akan tetapi kelab kita pasti akan saling berjumpa kembali, karena bagaimanapun juga, aku tidak akan pernah dapat melupakanmu, Tian Ling. Sebelum gadis itu menjawab, tiba-tiba saja terdengar suara orang banyak datang dari luar hutan lantas bermunculanlah puluhan orang dari empat penjuru, mengurung tempat itu. Melihat bahwa yang berdatangan itu adalah para pembantu serta murid-murid suhunya, juga dia melihat bahwa di antara mereka banyak orang-orang kengho dari si Ning dan sekitarnya, Tian Ling terkejut bukan main. Permainan apa yang akan dilakukan suhunya ini, mendatangkan semua pembantu dan kenalan? Hati-hati, mereka adalah orang-orangnya suhu, Tian Ling berbisik. Dan tidak lama kemudian muncullah si Tian Ong. Dia nampak gagah perkasa dengan pakaiannya yang longgar dan sederhana. Rambutnya yang penjang itu digelung ke atas dan diikat dengan pita kuning. Wajahnya yang hitam mengkilat itu berseri-seri dan kedua matanya yang lebar dan bersinar tajam itu nampak gembira. Memang hatinya gembira sekali, karena dia melihat betapa banyak orang kengho yang berdatangan di tempat itu setelah menerima berita dari muridnya. Dan dia gembira karena sebentar lagi dia akan dapat mengalahkan putra dari pangeran Cheng Hon Hou dengan disaksikan oleh banyak orang. Kalau saja pemuda itu bukan putra Cheng Hon Hou, tentu dia tidak akan mau bersusah payah mengumpulkan banyak orang saksi. Akan tetapi, mengalahkan putra pangeran itu bukanlah hal kecil, merupakan berita besar, apalagi kalau diingat betapa pemuda putra pangeran itu memang lihai sekali, telah mewarisi banyak ilmu-ilmu tinggi dari Chin Ling Pai. Yang ditakutinya hanyalah ilmu jungkir balik peninggalan pangeran Cheng Hon Hou itu, akan tetapi kini dia sudah menghafal dan mengenal ilmu itu. Dia tidak takut lagi bahkan merasa yakin bahwa dia akan dapat menundukan lawan jika pemuda itu mengandalkan ilmu-ilmu dari kitab yang telah dipelajarinya selama tiga bulan. Begitu melihat kakek raksasa itu, Tian Xin lalu melangkah maju. Baginya, berkumpulnya banyak orang itu tidak menimbulkan rasa gentar, karena dia merasa yakin bahwa seorang datuk yang berkedudukan tinggi dan mempunyai kesaktian seperti si Tian Ong itu tidak mungkin sudi mengandalkan pengeroyokan untuk menghadapi lawan. Malah mungkin ada untungnya baginya, pikir Tian Xin. Paling tidak, oleh karena banyak orang yang menyaksikan, kakek yang banyak akalnya itu tentu akan merasa malu untuk melakukan kecurangan-kecurangan. Dengan suara lantang dia menyambut kedatangan kakek itu dengan kata-kata yang masih cukup sopan dan halus, namun penuh tantangan. Loh Chiam Pua si Tian Ong sudah menerpati janji. Tiga bulan lewatlah sudah dan sekali ini aku akan mengadu ilmu melawan Loh Chiam Pua, ada pun kitab-kitab yang kutitipkan kepada Loh Chiam Pua menjadi taruhan. Harap Loh Chiam Pua suka mengeluarkan kitab-kitabku itu supaya dipegang oleh orang lain dan siapa yang menang berhak menerima kitab itu. Si Tian Ong tertawa bergelak. Senang hatinya karena pemuda itu tidak menyinggung di hadapan orang-orang banyak bahwa dia telah meminjam kitab-kitab pemuda itu untuk dia pelajari. Memang sengaja Tian Xin bersikap demikian untuk melunakan hati kakek ini sehingga kakek ini tidak akan memergunakan siasat curang. Membuat marah kakek ini sebelum mereka bertanding, tentu akan berbahaya karena di dalam kemarahannya mungkin kakek ini tidak akan tahu malu lagi dan mempergunakan muslihat yang dapat membahayakan dirinya. Hahaha, kitab-kitab peninggalan Pangeran Cheng Hon Hou ini ternyata tidak begitu hebat seperti yang kukira. Cheng Tian Xin, sebagai putra Pangeran Cheng Hon Hou dan sebagai murid Chin Ling Pai yang telah mewarisi seluruh ilmu-ilmu dari Chin Ling Pai, engkau sekarang sedang berhadapan dengan si Tian Ong. Tiga bulan yang lalu engkau sudah kukalahkan dan kuampuni nyawamu. Kalau sekali ini engkau berani maju lagi, sama saja halnya dengan engkau mengantar nyawa secara sia-sia. Bagaimana jika engkau mengaku kalah, lalu berlutut delapan kali dan atas nama Pangeran Cheng Hon Hou dan atas nama Chin Ling Pai menyatakan tunduk kepada si Tian Ong. Kata-kata ini dikeluarkan dengan suara keras oleh kakek itu, karena memang maksudnya agar dapat terdengar oleh semua orang. Tian Xin menerima kata-kata itu dengan hati panas, akan tetapi dia tak mau dipengaruhi kemarahan. Dia lalu memandang ke sekeliling dan melihat betapa wajah orang-orang itu tersenyum mengejek, juga melihat betapa ciang busik telah berdiri di belakang gurunya sambil memandang kepadanya penuh kebencian, Tian, juga tersenyum mengejek. Hanya Tian Ling seorang yang berdiri dengan muka pucat, memandang padanya dengan sinar mata penuh pernyataan cinta dan juga kekhawatiran. Tian Xin menghela nafas panjang. Sayang sekali, seorang darah seperti Tian Ling telah terperosok ke dalam pecomberan seperti itu, pikirnya dan merasa heran sendiri mengapa dalam saat seperti itu dia memikirkan keadaan gadis itu. Lo Chiam Pua, kalah atau menang di dalam selatuk ibu adalah hal yang wajar dan baru bisa dikatakan kalah atau menang apabila sudah dibuktikan. Maka, sekarang harap Lo Chiam Pua suka mengeluarkan kitab-kitabku itu. Hahaha, kitab-kitab semacam ini tidak ada harganya berkata demikian, kakek itu lantas menggerakkan tangannya dan tahu-tahu ada dua buah kitab yang melayang keluar dari lengan bajunya dan seperti dua ekor burung, kitab-kitab itu melayang-layang, seperti hendak mencari tempat mendarat. Melihat ini, semua orang yang berada di situ memandang kagum, dan Tian Xin maklum bahwa peristiwa itu bukanlah ilmu sihir, namun sebuah demonstrasi kekuatan hikang dari si Tian Ong yang dengan kekuatannya yang amat besar telah menguasai kitab-kitab itu sehingga dapat dilayangkan kemanapun dia suka. Harap Lo Chiam Pua berikan kitab-kitab itu kepada nona Tian Ling yang kupercaya sebagai pemegangnya, Tian Xin berkata lagi. Kakek itu masih tersenyum lebar dan begitu dia menudingkan telunjuknya, dua buah kitab itu melayang ke arah Tian Ling dengan kecepatan seperti dua buah peluru meriam. Tian Ling terkejut, menggunakan kedua tangan menerima kitab. Dia berhasil menangkap dua buah kitab itu, akan tetapi saking kuatnya tenaga yang mendorong kitab-kitab itu, wanita ini sampai terhuyung ke belakang. Cheng Tian Xin, engkau yang sudah mewarisi ilmu-ilmu Tian Ling Pai serta ilmu-ilmu dari mendiang pangeran Cheng Hon Hou, nah, kau majulah dan keluarkan semua ilmu-ilmu itu kata si Tian Ong. Kini mengertilah Tian Ling mengapa suhunya mengumpulkan semua orang Cheng Ong di daerah itu. Kiranya suhunya hendak mencari saksi untuk memamerkan bahwa dia sudah mampu mengalahkan wakil dari Tian Ling Pai dan putra pangeran Cheng Hon Hou, untuk mengangkat namanya agar lebih tinggi lagi. Juga Tian Xin dapat menduga maksud hati lawannya, maka dia pun tidak mau banyak bicara lagi. Awas serangan Tian Xin membentak nyaring dan dia sudah menggerakkan tubuhnya menyerang dengan jurus dari ilmu silat Pet Hang Xin Kun yang baru-baru ini dipelajari dari kakek Yap Kun Leong. Dua tangannya yang mengerahkan tenaga Tian Te Xin Chiang, juga ilmu yang didapatnya dari kakek sakti itu, kini mengepulkan uap putih yang mengandung kekuatan dasyat. Akan tetapi, kakek tinggi besar itu sudah siap dengan ilmu Hok Mo Kang yang membuat tubuhnya mengembung, penuh dengan hawa yang dasyat bukan kepalang sehingga dia tidak takut menghadapi serangan-serangan berbahaya dari lawannya. Tian Xin hanya memainkan beberapa jurus saja dari ilmu silat Pet Hang Xin Kun, dan sesudah beberapa kali mereka saling serang serta mengadu lengan, Tian Xin langsung mengubah lagi caranya bersilat. Kini dia mainkan ilmu silat Tian Te Xin Chiang. Juga ilmu silat yang membuat sepasang lengannya sekuat baja ini dia mainkan beberapa jurus saja, lalu disambung dengan San In Kun Hoat dan Tai Kek Xin Kun dari Chin Ling Pai. Memang pemuda ini sengaja menahan dahulu dan tidak mengeluarkan ilmu simpanannya yang telah dipelajarinya dari peninggalan ayahnya, untuk mengecoh lawan dan agar tidak menimbulkan kecurigaan. Hal ini membuat lawannya sangat penasaran. Justru ilmu-ilmu dari Pangeran Cheng Hon Hou yang selama beberapa bulan ini dengan tekun dipelajarinya dari kitab-kitab itulah yang ingin dia lawan dan diakalahkan. Cheng Tian Xin, mana itu ilmu-ilmu yang tersohor dari mendiam Pangeran Cheng Hon Hou? Keluarkanlah, aku tidak takut, hahaha. Tian Xin memang juga sudah menanti saat ini. Begitu lawannya menantang, dia segera mengeluarkan pekek melengking kemudian tiba-tiba saja dia telah menyerang dengan ilmu Hok Liyong Xin Chiang yang sangat hebat, ilmu ciptaan Bu Beng Hut Chou yang diwarisinya dari ayahnya. Melihat pemuda itu menyerangnya dengan jurus kelima dari ilmu silat Lok Liyong Xin Chiang, ilmu silat sakti menundukkan naga, kakek itu tertawa. Dia tentu saja mengenal gerakan ini, karena itu cepat dia bersiap-siap menandinginya sebab telah tahu bagaimana caranya menghadapi jurus ilmu silat ini. Akan tetapi, ketika dia sudah bergerak dan merasa yakin akan dapat memecahkan jurus kelima ini sambil tersenyum mengejek, kakek itu terkejut bukan main. Jurus ini memiliki kelihayaan dalam pukulan tangan kiri yang tersembunyi dan yang mengarah pada lambung lawan, sedangkan gerakan kaki tangan lainnya merupakan pancingan dan hanya gertakan belaka. Oleh karena itu, maka dengan sendirinya dia waspadat terhadap pukulan tangan kiri yang tersembunyi dan tidak terduga-duga itu, yang juga mengandung inti tenaga di dalam jurus itu. Akan tetapi kenyataannya lain sama sekali. Memang tangan kiri pemuda itu melanjutkan serangan seperti yang terdapat di dalam petunjuk kitab ilmu Hock Leong Sin Chiang itu, akan tetapi pukulan tangan kiri pemuda ini biasa saja dan kosong, dan begitu ditangkisnya, tiba-tiba saja dia merasa datangnya hawa pukulan lain dari atas, yaitu dari tangan kanan lawan, yang datangnya berlawanan arah dengan pukulan tangan kiri, sama sekali terbalik. Dia terkejut dan cepat dia membuang diri ke belakang, lantas bergulingan dan meloncat bangun dengan keringat dingin membasahi deli. Meskipun dia tadi dapat meloloskan diri, akan tetapi sambaran hawa pukulan dahsyat tadi menyerempet pundaknya yang merasa panas seperti terbakar api. Inilah ilmu peninggalan ayahku, pangeran Cheng Hon Hou Tian Xin membentak keras dan menyerang lagi dengan ilmu Hock Leong Sin Chiang. Akan tetapi sekarang kakek itu sudah menaruh curiga dan tidak terlampau mengandalkan pengetahuannya tentang ilmu itu. Dan memang kini nyatalah olehnya bahwa semua jurus yang dikeluarkan oleh pemuda itu sama sekali berbeda dengan yang sudah dipelajarinya, walaupun nampaknya saja sama. Hanya ada persamaan pada kulitnya, akan tetapi amat berbeda pada isinya. Seperti emas tulen dengan emas palsu. Tahulah dia bahwa dia telah mempelajari kitab palsu dan marahlah si Tian Ong. Dia sudah dipermainkan dan ditipu oleh pemuda ini. Betapapun juga, dia merasa sangat penasaran. Pada saat Tian Xin mengubah ilmunya dengan berjungkir balik, yaitu mainkan ilmu silat sakti Hock Te Xin Kun, si Tian Ong yang ingin memamerkan kepandayan kepada semua orang bahwa dia pun dapat mainkan ilmu peninggalan pangeran Cheng Hon Hou, juga segera berjungkir balik untuk mengimbangi permainan lawan. Akan tetapi kembali dia kecelik, dan sesudah mereka berputar-putar saling serang sampai belasan jurus, si Tian Ong selalu bertemu dengan kenyataan bahwa ilmu berjungkir balik yang dipelajarinya ini pun kosong. Dan kesombongannya untuk memandang rendah lawan ini hampir saja merenggut nyawa datuk dari barat ini. Pada waktu Tian Xin melakukan serangan dengan kaki kanannya yang seperti sebatang cangkul itu menendang dari atas ke arah pusarnya, si Tian Ong yang mengenal jurus ini secara keliru membuat perhitungan. Menurut jurus yang dipelajarinya, jurus kesebelas dari ilmu Hoa Teh Sin Kun ini adalah jurus yang kosong, atau jurus yang hanya indah dan kelihatan berbahaya tapi tidak mengandung isi serangan, melainkan untuk memperkokoh kedudukannya untuk melakukan jurus selanjutnya yang merupakan inti serangan. Maka dia pun tak begitu memperhatikan, melainkan menanti datangnya jurus berikutnya, hanya berusaha untuk mendahului lawan, karena itu dia mengira bahwa saat inilah yang paling baik untuk mendahului lawan. Maka, begitu jurus kesebelas mulai digerakan oleh Tian Xin dengan menendangkan kaki kanan ke pusar, kakek itu menggereng dan membiarkan saja kaki lawan melayang, dan tangan kanannya lalu mencengkeram ke depan, ke arah tenggorokan lawan, adarun tangan kirinya menahan tubuh dan kaki kirinya juga menendang ke arah anggota rahasia lawan. Sungguh serangan yang amat berbahaya. Akan tetapi kakek itu lalu berseru kaget. Kiranya tendangan ke arah pusar yang menurut pelajaran hanya kosong itu, kini berubah menjadi tendangan menotok ke arah undaknya di mana terdapat jalan darah kinceng hiat pada pundak kiri. Dan untuk menangkis tidak mungkin lagi karena dia sendiri sedang melakukan serangan. Untuk mengelak lebih tidak mungkin lagi, sedangkan serangan lawan itu lebih dahulu datangnya daripada serangan sendiri. Maka jalan satu-satunya baginya hanyalah mengerahkan tenaga Hoa Mokeng. Dari perutnya keluar suara kok-kok-kok dan tubuhnya seketika mengembung. Des! Jalan darah pada pundaknya terlindung oleh Hoa Mokeng sehingga tak sampai tertotok, akan tetapi gerakan ujung kaki Tian Xin mengandung tenaga mukjijat dari Xin Kang yang didapatnya dari latihan berjungkir balik. Maka tubuh kakek yang mengembung itu segera terlempar sampai 5 meter dan terbanting lalu bergulingan seperti sebuah bola besar. Maka terkejutlah semua orang yang hadir di sana. Merupakan berita aneh kalau sampai si Tian Ong dikalahkan orang, dan melihat tubuh datuk itu terlempar, terbanting lantas terguling-guling sungguh merupakan kenyataan yang lebih aneh pula. Akan tetapi tidak percuma pula kakek itu disebut datuk dari barat karena dia sudah dapat meloncat bangun kembali. Mula-mula wajahnya yang berkulit hitam itu agak berkurang hitamnya karena pucat, akan tetapi segera berubah menjadi hitam sekali pada saat darah memenuhi mukanya, saking malu dan marahnya. Tahulah dia sekarang bahwa dia benar-benar telah tertipu oleh pemuda yang kini berdiri tegak sambil tersenyum mengejek di depannya itu, dalam jarak kurang lebih 6 meter karena dia tadi terpental dan terlempar. Bagaimana pendapatmu sekarang tentang ilmu peninggalan dari ayahku, yaitu pangeran Cheng Hong Hong jagoan nomor 1 di dunia, si Tian Ong sikap Tian Xin sekarang tak lagi hormat seperti tadi, melainkan penuh dengan ejakan. Sekarang engkau lah yang harus berlutut di depan kakekku dan mengaku kalah. Tentu saja ucapan ini membuat kemarahan dalam benak si Tian Ong menjadi semakin berkobar. Dia mengeluarkan bentakan nyaring dan tiba-tiba saja dia sudah menubruk ke depan, tangannya memegang senjata yang amat diandalkannya, yaitu sebatang tongkat yang segera dimainkannya dengan ilmu tongkat Giam Lopang Hoat yang dasyat itu. Angin bersuitan dari segala penjuru pada saat dia menerjang dan mengamuk. Akan tetapi Tian Xin sudah cepat berjungkir balik. Dia maklum bahwa tongkat itu sangat liai, maka satu-satunya care untuk menghadapinya hanyalah menggunakan ilmu simpanannya ini. Dengan Hoathe Xin kun dia melawan. Terjadilah pertandingan yang sangat seru, juga amat aneh karena yang seorang melayani lawan dengan berjungkir balik. Saking cepatnya gerakan mereka, kadangkala keduanya lenyap sehingga hanya terlihat bayangan mereka saja, membuat para penonton menahan nafas. Dan kadang-kadang gerakan mereka itu amat lambat dan dapat diikuti pandangan mata, namun dalam gerakan lambat itu terkandung tenaga yang dasyat, sampai kadang-kadang terasa oleh para penonton yang berdiri menjauh. Ilmu berjungkir balik dari Tian Xin itu memang merupakan ilmu yang amat disegani dan ditakuti si Tian Ong. Ketika mereka berdua saling bertanding pada pertemuan pertama, Datuk itu sudah merasakan kehebatan ilmu ini. Kini, hatinya mula-mula besar karena dia merasa sudah dapat menguasai ilmu aneh itu. Siapa kira, yang dikuasainya hanyalah ilmu palsu. Maka sekarang kembali dia harus menghadapi ilmu aneh yang sangat lihai itu dan akibatnya, dia kembali terdesak hebat. Tiba-tiba kakek itu mengeluarkan teriakan nyaring dan tubuhnya lenyap. Tian Xin sadar bahwa lawannya sudah menggunakan ilmu hitam. Para penonton yang tidak terbebas dari pengaruh ilmu hitam ini, mengeluarkan suara kaget ketika melihat kakek itu hilang begitu saja, akan tetapi gerakannya masih bisa tertangkap oleh telinga mereka. Tian Xin hanya mengandalkan pada ketajaman telinganya untuk menghindarkan diri atau menangkis. Kedua kakinya bergerak-gerak, akan tetapi tetap saja dia terdesak. Buk! Sebuah pukulan tongkat mengenai punggungnya dan tubuh pemuda itu tertelanting. Hahaha suara si Tian Ong terdengar tertawa bergelak dan kembali tubuh Tian Xin kena hajar tongkat, kini mengenai pahanya. Tian Xin sudah memperhitungkan dan secepat kilat, tangannya yang berada di bawah sudah meraih dan mencengkeram tanah, lalu dilontarkan ke arah suara ketawa itu. Ah seketika nampaklah tubuh kakek itu dan secepat kilat Tian Xin menggerakkan tubuhnya, melakukan penyerangan dengan jurus terampuh dari Hokte Xin kun. Kakek itu masih belum lenyap rasa kagetnya melihat ilmu hitamnya dipunahkan Tian Xin dan melihat gerakan jurus penyerangan itu, otomatis dia pun bergerak menangkis sesuai dengan apa yang pernah dilatihnya. Dia lupa bahwa yang dilatihnya itu adalah ilmu palsu, maka tentu saja tangkisannya tidak tepat dan baru diketahuinya setelah terlambat. Des! Pukulan tangan Tian Xin yang dilakukan dengan tubuh yang tadinya berjungkir balik lalu berputar berdiri lagi, tepat mengenai lambung kiri kakek itu. Si Tian Ong berteriak keras lantas tubuhnya terbanting, dari mulutnya tersembur darah segar, tanda bahwa dia telah terluka parah. Akan tetapi, tidak percuma dia menjadi datu kaum sesat, karena dia telah meloncat berdiri lagi, tubuhnya bergoyang-goyang dan agak terhuyung. Pada saat itu, murid utamanya, yaitu Chi Yang Busik, sudah menerjang Tian Xin dengan mempergunakan senjata mautnya, yaitu senjata John Tian dari emas. Serangannya diikuti pula oleh para murid Si Tian Ong, bahkan tokoh-tokoh Keng Ong yang menjadi tamu datuk itu ikut pula mengeroyok, tentu saja karena mereka ini ingin berjasa dan mengambil hati Seng Datuk. Melihat ini Tian Xin lalu tertawa dan sekali melompat, tubuhnya sudah melayang jauh meninggalkan tempat itu. Tian Xin, tunggu Tian Ling hendak mengejar, akan tetapi tiba-tiba Su Hengnya serta gurunya sudah bendiri di depannya menghadang. Melihat gurunya yang memandang padanya dengan mat mendelik dan mulut berlepotan darah, Tian Ling terkejut dan ketakutan. Sementara itu, orang-orang Keng Ong tidak ada yang berani mengejar Tian Xin yang sudah berlari jauh dan tidak nampak lagi. Murid murtad Si Tian Ong membentak marah sekali. Su Heng Tian Ling berkata dengan matel, terbelalak ketakutan pada saat melihat gurunya melangkah maju mendekatinya. Plak! Sebuah tamparan yang keras dari tangan kiri Si Tian Ong menyambar pipi kanan darah itu, membuatnya terpelanting keras. Engkau pengkhianat. Engkau sudah membuka rahasiaku kepadanya, ya Si Tian Ong membentak marah. Siapa lagi kalau bukan engkau yang membocorkan rahasiaku? Su aku? Su hu, aku, aku cinta padanya. Tidak peduli engkau cinta padanya tapi engkau sudah membocorkan rahasiaku, engkau sudah mengkhianatiku, maka engkau tidak layak hidup lagi. Si Tian Ong melangkah maju menghampiri murid yang kadang kalah menjadi kekasihnya itu. Tian Ling berlutut sambil mengangkat muka, memandang ketakutan, ujung bibirnya pecah berdarah bekas tamparan tadi, rambutnya kusut dan pakaiannya kotor. Mampuslah, murid pengkhianat Si Tian Ong memukul dengan tongkatnya. Teranggok! Tian Ling menangkis dengan pedangnya yang bersinar putih. Sikap melawan ini sungguh luar biasa. Di kalangan Kang Ong, kiranya jarang ada murid berani melawan gurunya, apalagi melawan dengan senjata. Akan tetapi Si Tian Ong adalah seorang datu kaum sesat dan di dalam golongan kaum sesat ini memang tak berlaku sopan santun dan tata tertib, sehingga perlawanan seorang murid terhadap gurunya pun bukanlah hal aneh. Apalagi kalau dipikir bahwa selain murid, wanita muda yang cantik ini pun kadang-kadang menjadi kekasih gurunya itu. Bagus kau melawan, jangan katakan aku yang kejam kata Si Tian Ong dan dia pun menyerang lagi lebih hebat. Setiap serangan tongkatnya merupakan serangan maut, dan angin dasyat menyambar-nyambar secara bertubi-tubi ke arah tubuh Tian Ling yang juga melawan sekuat tenaga. Su Hu, jangan bunuh Sumoy tiba-tiba Chi Yang Gusik sudah meloncat ke depan, lantas dengan senjata ruyungnya dia pun membantu Sumoynya, menangkis serangan gurunya yang selalu mengancam diri Sumoynya itu. Kini kedua orang murid itulah yang melawan guru mereka, dan meskipun kini ada Gusik yang membantu Sumoynya menangkis serangan-serangan guru mereka, akan tetapi tetap saja Tian Ling terdesak hebat sehingga beberapa kali tongkat Si Tian Ong hampir saja menyambar kepalanya dengan pukulan-pukulan maut. Si Tian Ong marah bukan main. Dia merasa sakit hati karena dikhianati oleh muridnya sendiri, murid yang terkasih lagi, dan kini melihat Gusik membela Tian Ling mati-matian dia menjadi semakin marah. Dia tahu bahwa murid kepala ini mencintai Tian Ling, akan tetapi tidak diduganya bahwa cinta Gusik sampai membuat murid itu berani menentang dirinya pula. Untuk merobohkan Gusik dia tidak tega. Pertama karena Gusik tidak bersalah apa-apa kepadanya, dan kedua, dia pun tahu bahwa Gusik adalah seorang murid yang setia dan boleh diandalkan bantuannya. Hal ini dapat dibuktikannya dengan melihat betapa senjata ruyung dari murid kepala itu sama sekali tidak pernah balas menyerangnya, namun hanya digunakan untuk membantu Tian Ling, yaitu menyelamatkan semuanya itu dari ancaman senjata Si Tian Ong. Dihadapi oleh kedua orang murid utamanya, repot juga bagi Si Tian Ong untuk dapat merobohkan Tian Ling. Apalagi karena dia tidak ingin melukai Gusik. Oleh karena itu, tiba-tiba dia membentak keras dan dengan sebuah tendangan yang amat cepat dan kuat dia membuat ruyung di tangan murid utama itu terlempar, lantas dilain saat tongkatnya sudah menotok pundak Tian Ling. Gadis itu mengeluh panjang dan roboh terkulai. Si Tian Ong menggerakkan tongkatnya lagi, akan tetapi tiba-tiba Gusik menubruk semuanya dan menghalangi Suhu-nya. Suhu, lebih baik bunuh Teocu lebih dahulu kata Gusik dengan sikap berani, melindungi semuanya. Hem, Gusik, engkau hendak menentang Suhumu pula? Hendak memelah sumuimu yang menjadi pengkhianat? Suhu, Teocu mencintainya. Karena dia cantik dan muda? Tidak, karena memang Teocu mencintainya dan Teocu siap membelahnya dengan nyawa. Jika begitu, aku akan mengubah hukumannya. Minggirlah dan aku perkenankan engkau mengambilnya sebagai isterimu. Terima kasih, Suhu Gusik berlutut. Si Tian Ong menggerakkan tongkatnya beberapa kali. Terdengar bunyi krek-krek dan tulang sambungan pergelangan tangan dan siku kedua lengan Tian Ling patah-patah dan remuk-remuk. Dengan demikian, biarpun dengan pengobatan kedua lengan itu akan dapat bersambung lagi tulang-tulangnya, namun untuk mempunyai ilmu kepandayan tinggi sudah tak mungkin lagi bagi Tian Ling. Sambungan siku dan pergelangan lengan merupakan bagian-bagian terpenting dalam gerakan silat. Kalau hanya patah saja, dapat tersambung lagi dan tulang yang tersambung lagi cukup kuat. Akan tetapi, dalam keadaan remuk seperti itu dan sambungan telah terlepas, walaupun dapat sembuh, tak mungkin dapat menjadi kuat kembali. Kini Tian Ling telah menjadi penderita cacat dan dia tidak lagi dapat mengandalkan ilmu silatnya. Tentu saja, jika dibandingkan dengan wanita biasa, dia masih jauh lebih pangguh karena dengan gerakan tubuh dan tendangan-tendangan kakinya, dia masih akan mampu mengalahkan dua-tiga orang pria biasa. Menerima hukuman seperti itu, yang sangat mengerikan bagi seorang ahli silat, Tian Ling menangis dan pingsan. Gusik lalu memondong tubuh semuanya untuk dirawat, dan para orang-orang Cheng Ho pun bubarlah, tak ada yang berani bicara, apalagi membicarakan kekalahan datuk itu. Hanya setelah mereka berada jauh dari tempat itu saja, mereka berani berbicara dengan suara bisik-bisik, menyatakan kekaguman dan keheranan mereka tentang pemuda putera mendiam pangeran Cheng Hon Hou yang di hadapan mat mereka telah mengalahkan datuk dunia barat itu. Sesudah luka-lukanya akibat hukuman suhunya itu sembuh oleh perawatan Gusik yang amat teliti, akhirnya terpaksa Tian Ling menerima keputusan si Tian Ong bahwa dia harus menjadi istri suhengnya itu. Dia menerimanya dengan setengah terpaksa, karena kalau dia menolak, dia pun tahu bahwa gulunya tentu tak akan mengampuninya lagi dan akan membunuhnya. Melawan pun tiada artinya, dan melarikan diri dari suhunya merupakan hal yang sangat tidak mungkin. Kemanapun dia melarikan diri, akhirnya dia tentu akan tertangkap juga. Jika saja Tian Xin mau membawanya pergi, tentu dia tidak takut menghadapi suhunya. Akan tetapi Tian Xin sudah meninggalkannya, berarti Tian Xin tidak mencintanya dan hal inilah yang merupakan sebab kedua mengapa dia menerima keputusan itu. Dan hal yang ketiga, karena dia melihat kenyataan betapa chi yang Gusik, suhengnya itu, benar-benar sangat mencintainya, bukan sekedar mencinta wajah serta tubuhnya, bukan pula sekedar cinta dirahi seperti yang selama ini dia rasakan dari para pria yang pernah berdekatan dengannya, melainkan cinta yang lebih mendalam lagi.